Paman, jangan sakiti mereka Loh, kok ada pewarna dan semprotan? Jangan-jangan Otan, tolong, tolong aku Loh, sob, kalian jadi basah kuyuk Pasti kedinginan banget ya Tubuh kalian sampai kemeteran Seharusnya sobat otan ini berada di suhu antara 27 sampai dengan 32 derajat celcius, teman Jadi jangan heran ya, kalau banyak anak ayam yang mati setelah dicat Itu talah lain karena mereka kedinginan Waduh, otan harus bagaimana ini? Ayo, pada kumpul semua, supaya kalian bisa saling menghangatkan Anak ayam broiler atau biasa disebut dok ini Merupakan hasil penetasan yang dilakukan oleh para peternak teman Biasanya anak-anak ayam ini dicual untuk dibesarkan Kemudian dikonsumsi oleh manusia setelah usia 40 hari Tapi tak jarang kalau anak ayam ini dicual sebagai mainan dengan dicat kayak tadi, teman Tuh, kasihan kan Soalnya banyak juga loh efek dari cat berbahan kimia ini bagi hewan Dan kalau ia berhasil tumbuh hingga dewasa, efeknya tidak hilang begitu saja Kalian dengar deh penjelasan bu dokter biar tambah waspada Jadi banyak sekarang ya burung dan ayam itu yang dicat Yang kita khawatirkan adalah catnya itu cat kimia Cat kimia yang biasa dipakai untuk pewarna tekstil Nah itu, pewarna itu bisa menyerap ke dalam pori-pori ayam Dan akan tersimpan di dalam tubuh ayam Karena si pewarna itu tidak akan hilang dengan pencucian Jadi bahayanya itu akan mengakibatkan si ayam itu bisa terkena penyakit kanker Karena jat pewarna itu bersifat karsinogenik Karsinogenik artinya jat yang bisa mengakibatkan kanker di ayam itu Aksi onum tidak bertanggung jawab ini sungguh mengerikan teman Ayam ini pun berbahaya jika kita konsumsi Teman-teman di rumah harus hati-hati ya ketika memilih ayam konsumsi Apa? Ternyata paman ini nih biang keroknya Dia yang menjual anak ayam dan burung pipit yang sudah diwarnai tadi Teman-teman di rumah gak boleh membeli hewan-hewan yang diwarnai ini ya Ketika kalian membeli hewan ini Artinya sama saja dengan terus melanggengkan praktek pengecat binatang demi terlihat locok Kalau sudah terlanjut membelinya Kalian harus berikan pertolongan pertama dulu untuk hewannya Pertama siapkan air dan handuk kecil Kemudian usapkan handuk yang sudah dibasahkan ke paruh dan kakinya Walaupun tidak bisa menghilangkan warnanya Tapi setidaknya kita bisa membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel Keliharaan sobat otan ini dengan penuh kasih sayang ya teman Sop-sop kayaknya ada yang diam-diam lagi perhatiin kamu deh Itu loh si ayam raksasa Mendingan kamu pergi aja deh Otan khawatir nanti kamu kenapa-kenapa Eh kalian ini malah tetap santu ya aja disitu Yaudah yang penting otan udah ingetin kamu loh Nah 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 kan Dari gelagatnya otan mencium aroma si ayam brahma mengajak duel nih sob Lebih baik kamu menghindar saja sob Kamu bukan lawan yang seimbang untuk si bongsor ini Weleh-weleh otan gak menyangka Rupanya si ayam mungil yang malah dengan beraninya menyerang duluan Kalian lihat kan teman Si mini ini berusaha mengeluarkan jurus andalannya Kecil-kecil si ayam serama nyalinya besar juga ya Si ayam brahma sampai kaget gitu Salut deh Bener-bener otan gak bisa menyepelekan kamu sob Hush hush Sudah sana sob Mending kamu saja yang mengalah Kata pak guru damai itu indah teman Setuju ya Wah ramai sekali disini Kalian mengemaskan sekali sob Eh ya ampun sombongnya Otan sampai dicuekin gini Kalian bisa lihat kan teman Bibit-bibit kesombongan si anakan ayam serama sudah nampak Bahkan sejak dia masih kecil Tapi bagian dadanya sudah membusung Dan berdiri tegak mengikuti induknya Waduh cepetan lari sana sob Hei pos Ngapain diem aja disitu Serius banget sih pandangan matanya Hei malah pergi aja ditanyain Syukurlah Maaf ya otan salah paham Kirain tadi kamu mau jahil sama sobat-sobat mungil ini Woi cua gelap Keren pakai banget ya aksi band jambul ini teman-teman Yang di rumah pasti ikutan tersepon Nah eh terpesona kan Kalau band the killsnya si unil mah Lewat Maaf nih nil Otan harus berkata sejujurnya Oh iya kita kenalan dulu ya Sama personil band jambul ini Yang pertama ada si omi sang pianis Bubu pada drum Dan elo sih gitaris dan vokalis handal Mantap Hei yang di rumah Otan tebak Kalian pasti salah fokus sama jambulnya sobat-sobat otan ini kan Yap mereka ini adalah jenis ayam polan teman Nah yang jadi ciri khasnya Sudah pasti karena jambul yang ada di kepalanya itu teman Gayanya rock rabis gitu deh Uniknya bulu-bulu di kepala sobat otan ini Tumbuh lebih panjang dibanding ayam-ayam lainnya Sampai-sampai matanya ketutupan deh Yah kalau gitu kamu gak bisa lihat betapa kerennya Otan dong sob Hehehe Nah jambul bentuk membulat seperti kelopak bunga ini Adalah milik si ayam polan betina teman Mereka cantik-cantik ya teman Eh apa tuh yang gerak-gerak? Hayo Siapa yang sembunyi di dalam sini ya? Simsalabim Tadaaa Ini dia teman Si anak ayam polan alias jambul junior Rupanya sejak masih kecil Anakan ayam polan juga udah tumbuh jambul di kepalanya Wah rame banget Kalian imut sekali sih Otan jadi gemes deh Tenang sob ini cuma mainan kok Gak membahayakan kalian Tapi sepertinya kalian gak suka ya Maaf deh kalau gitu Ayo ayo duduk yang rapi ya Selamat makan sob Makan yang banyak biar cepat gede Eh kok naik ke atas meja sih? Gak sopan tau Maklumlah teman Namanya juga anak-anak Wah kenyang abis makan Jadi ngantuk ya sob Cepat gede ya sob Para penerus band jambul di masa depan Cuake Itu siapa sih yang liatin otan Ih serem banget Walah ternyata kamu harimau benggala Tenang sob Otan datang baik-baik kok Gak ada niat mengganggu Loh kok ada manusia di dalam kandang sih? Lagi ngapain paman disitu? Awas paman Aduh Lantang Lantang Tolong Tolong Ada manusia diserang harimau Loh Ini seriusan apa bercanda sih? Paman sepertinya gak ada takut-takutnya Hmm Ini mah pasti adegan pura-pura Mereka sengaja mau bikin otan dek-dek kan? Hihihi Iya teman Mereka memang sedang bermain bersama Kalian pasti masih ingat kan Siapa sobat otan ini? Good job Dia adalah Mulan Jamila Yets Dia bukan artis kenaman itu ya Melainkan sekor harimau benggala Uniknya Si Mulan ini Sudah diasuh oleh Cak Soleh Sejak berumur 3 bulan Mereka udah temenan gitu deh Adegan seperti ini adalah salah satu bentuk interaksi mereka Mulan biasa menerkam leher Cak Soleh dari belakang Itulah mengapa Cak Soleh selalu membalut dirinya dengan kain yang cukup tebal Duh Bercandaan kalian serem juga ya Ingat ya teman Adegan seperti ini Jangan pernah ditiru Tidak semua orang bisa melakukannya Dan hanya bisa dilakukan oleh profesional seperti Cak Soleh Teman Mulan Jamila merupakan hewan peliharaan salah satu pondok pesantren di Kepanjen, Kabupaten Malang Pemiliknya sudah memiliki izin penangkaran satwa dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Otan punya pertanyaan nih Menurut kalian, hewan apa yang punya gigitan paling kuat? Ayo tebak Apa? Buaya? Harimau? Oke, tenang-tenang Jawaban kalian bagus semua kok Nah, pas banget Episode kali ini Otan akan membahas hewan-hewan yang punya gigitan kuat dan dahsyat Siapa saja ya mereka? Ada sobat otan yang asalnya jauh dari Amerika Ini dia, Alligator Snapping Turtle Kekuatan gigitan Alligator Snapping Turtle mencapai 1004 PSI Atau pound per square inch Kita buktikan ya kekuatan gigitannya melalui beberapa percobaan ini Wah, langsung hancur Sekarang kita coba dengan kaleng minuman Ya, lagi-lagi semua dengan mudahnya patah dan hancur saat digigit oleh si Alligator ini Kita coba dengan benda yang lebih keras lagi ya Yaitu dengan potongan kayu Lagi-lagi Kayu yang keras sekalipun Dengan mudahnya ia patahkan Kamu ganas juga ya sob? Hihihi Lalu ada si kucing besar Harimau Siapapun pasti takut deh Kalau lihat ia mengaum Soal gigitan Sobat otan ini punya kekuatan gigitan Mencapai 1050 PSI Ayo Di alam Sobat otan ini berburu tidak hanya di daerah saja teman Dia juga mencari mangsa sampai ke atas pohon Misalnya ketika mereka memangsa primata Ia merupakan predator yang tangguh di skala medan Lihat saja caranya saat mengambil makanan yang sudah dipasang di atas pohon ini teman Seketika si Harimau langsung memanjat untuk meraih makanan lezatnya Sekali dapat mangsa Ia tak akan melepaskan gigitannya Hanya sekejap ia mampu mengunyah daging beserta tulang-tulangnya Si pemilik gigitan kuat berikutnya yaitu Kudanil Yap, kekuatan gigitan Kudanil mencapai 1825 PSI Wih, jauh lebih kuat daripada gigitan si Harimau tadi ya Semangka sebesar ini langsung hancur berkeping-keping hanya dalam sekali gigitan Teman, Sobat otan ini dapat membuka mulutnya hingga 180 derajat loh Gak heran kalau Sobat otan ini menduduki peringkat ketiga Hewan dengan gigitan terkuat di dunia Sobat otan ini punya sepasang gigi seri besar di setiap rahangnya Dan tentu saja gigi taring bawah yang sangat besar Seperti gading, gigi ini terus tumbuh loh teman Dan ini dia si pemilik gigi tajam yang bikin kita bergedik Ia adalah Buaya Muara Lihat gigi-giginya yang tajam saja Sudah bikin bergedik ya Gak heran kalau kekuatan gigitannya mencapai 3690 PSI Wah, 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 wah Kekuatan gigi kamu hampir 3 kali lipat dari kekuatan gigitan Harimau Dijamin hampir gak ada yang bisa lolos deh kalau sudah masuk ke dalam mulutnya Ih, serem Agenotan sudah menyiapkan satu buah semangka Oke kak, coba di tes Wuih, cukup sekali gigitan Buah semangka yang keras langsung hancur berkeping-keping Kalian bisa lihat dengan jelas kan teman Rahang buaya ini sangat kuat Bersama si otak Terima kasih telah menonton